Ada kembali di Ainews malam memirsa tim pemenangan nasional TPN Ganjar Bafut sepakat akan mengajukan kugatan kemah-mah konstitusi MK terkait hasil pemilu 2024 yang dinilai mengandung kecurangan dari hulu ke hilir. Diduga kecurangan pemilu diantaranya terjadi melalui sirekap KPU serta sejak mulai perhitungan suara di mana perubahan suara TPS menjadi signifikan. Lalu banyak yang mengatakan bahwa kami tidak mau menerima kekalahan. Ini bukan persoalan kekalahan. Karena itulah atas berbagai pertimbangan-pertimbangan tentang pentingnya menjaga konstitusi, menjaga nilai-nilai demokrasi, menjaga harapan tentang hadirnya pemilu yang demokratis. Maka terhadap hasil yang diumumkan KPU tadi malam, sikap dari Partai Politik Pengusung Pak Ganjar Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Karena Ganjar Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan gugatan melalui mahkamah konstitusi. Dan dalil yang kami sampaikan sangat jelas. Selain dari hulu yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa ketika mahkamah konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power. Terima kasih.